Selamat datang di podcast Tangis Tangis, cerita bikin meringis Kali ini saya akan membacakan cerita yang berjudul Ikut Sholat Pada saat itu waktu menunjukkan pukul 23.00 waktu Indonesia Barat Aku terbangun dari tidurku yang singkat Aku mengingat sejak pulang sore tadi aku belum menunaikan ibadah sholat isya dan melewatkan maghrib Memang hari ini sangat melelahkan Sebab aku harus menyelesaikan semua tugas ujian sebelum pulang ke rumah untuk menghabiskan libur semester Aku pun memaksakan tubuhku yang masih lemas ini untuk berdiri Aku ambil air wudhu di kamar mandi yang terletak di ujung lorong asrama Setelah itu bersiap mengenakan mukena dan menggelar sajadah Setelah semuanya siap, ku ucapkan takbir dan memulai sholat Awalnya tidak ada hal yang aneh saat sholat Tapi pada duduk antara sujud di rokaat ketiga, aku mendengar suara doa dalam sholat Aku pelankan suara dan bacaanku lalu berfokus pada suara tersebut Jika didengar, kemungkinan suara tersebut datang dari belakangku Seperti makmum Saat itu aku mengira itu adalah suara ilah Menghuni kamar depanku yang sering masuk tiba-tiba Untuk memastikan ku intip makmun itu saat sujud Meski tidak terlihat wajahnya Namun terlihat kain putih Seperti ruku sedang sujud di belakangku Ku lanjutkan sholat seperti biasa Tapi saat salam Aku terkejut Karena tidak ada siapapun di belakangku Merasa ada sesuatu yang tidak beres Aku keluar dan mengetuk kamar ilah Tapi tidak ada jawaban dari dalam kamarnya Bahkan terlihat dari celah pintunya Jika lampu di dalam mati Ku ingat-ingat pembicaraan terakhirku dengannya Saat kembali ke kamar Jika tidak salah Ilah bilang akan pulang ke kampungnya pagi ini Ku ambil handphone ku Buka kontak Lalu menghubungi Tamara Tetangga sebelah kamarku Halo Tam, kamu di mana? Di rumah, Din Aku kan tadi sore udah balik ke Pontianak Anak-anak pada balik hari ini Kayaknya deh Kenapa? Aku terdiam Aku memutuskan panggilanku dengan Tamara Aku rasakan juga ada seseorang yang duduk di belakangku Aku tidak berani menengok ke belakang Mulutku hanya komat kamit membaca doa Sambil memejamkan mata Kisah ini diambil dari kepo-gaul.com Yang ditulis oleh Bayu Seto Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.